Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana melarang ada pesta kembang api pada perayaan tahun baru 2023. Eva berharap perayaan Natal dan tahun baru 2023 berjalan lancar, tidak ada gangguan geng motor seperti pada perayaan tahun baru pada akhir 2021 lalu. Kita harapkan perayaan Natal dan tahun baru 2023 aman, apalagi kita terkendala dengan anak-anak motor yang melakukan kegiatan malam tiap-tiap hari libur. Ini adalah tugas dari kita bersama. Tadi malam saya memerintahkan Satpol PP untuk memantau di dua titik tempat biasa anak-anak berkumpul untuk melakukan tawuran, kata Eva pada apel persiapan pengamanan Natal dan tahun baru, Nataru, di halaman Pemkot Jumat sore tanggal 23 Desember tahun 2022. Untuk mengatasi tawuran geng motor Pemkot akan melakukan koordinasi dengan Pemprov Lampung. Anak-anak yang suka tawuran ini kan dari SMA. Kami akan koordinasi dengan Provinsi agar kasus yang terjadi tahun lalu tidak terulang lagi, ujar Eva Duyana. Selain itu, wali kota Eva Duyana juga melarang kegiatan Pesta Kembang Api dalam perayaan menyambut tahun baru 2023 mendatang di kota Bandar Lampung. Pesta Kembang Api kan dilarang juga sama pusat, jadi kita minta Polres, Kodim dan Satpol PP juga dari kecamatan, kelurahan untuk melarang Pesta Kembang Api di wilayahnya masing-masing, katanya. Nah, ini adalah tugas dari kita bersama. Tadi malam, Bunda Eva memerintahkan kepada Satpol PP untuk memantau dua titik tempat di mana ada anak-anak berkumpul untuk melakukan tawuran. Dan ini Bunda Eva dapat laporan langsung dari tokoh masyarakat yang ada di kecamatan Kembali. Harapan mulia pasir lalu, kita semuanya bisa melakukan tugas ini dan kota Bandar Lampung aman untuk pelaksanaan Natal tahun 2022 dan juga Natal tahun 2022 dan tahun baru 2023. Camatan masing-masing atau kelurahan masing-masing. Dan juga kerja keras dari kita, terutama dari pemadang kebakaran, Pol PP, dan juga babin-sababin Katil Mas, kita harus berjaya sama melakukan kolaborasi untuk melaksanakan keamanan daerah. Apalagi sekarang musim hujan, keadaan kondisi kita, kalau sudah musim hujan tidak bisa kita tangkau. Tapi ini adalah tugas tanggung jawab kita. Hujan apapun yang terjadi, ini adalah kewajiban kita. Dan mudah-mudahan juga mengucapkan terima kasih kepada Korko Pindah. Tahun baru 2023, semuanya aman. Dan ini harapan kita semua. Dan insya Allah kalau kita kerjasama semuanya, harapan kita masih akan baik. Dan juga harapan Bunda Lampung juga kepada masyarakat, kalau enggak penting-penting aman di rumah, karena kan sekarang musim hujan. Supaya kita semua sehat, harapan kita ke depan, semuanya kesal-kesalannya. Ada berapa banyak persoalan gabungan yang kita kerjasama Bunda? Banyak, kita juga lihat aja deh. Apakah bandar? selamat menikmati selamat menikmati